Terakhir Ustadz, aku bisa sampaikan apa ini pesan penting dari pelajaran yang sekarang ini kita hadapi. Ini kan berbagai peristiwa terjadi dan kecenderungan peristiwa-peristiwa itu mendelegitimasi, mendiskreditkan terhadap mati Islam dan Islam itu sebagai sebuah realitas yang menggurita, realitas yang menyeruak kemerungkan, hingga banyak pertanyaan publik, dugaan-dugaan publik. Kira-kira seperti apa Ustadz? Yang penting ini apa yang kita ingin. Yang pertama, umat Islam itu harus memiliki kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah itu ada dua, ada kesajaran kalau bahasa hadisnya itu matan sejarah. Dan politik sejarah. Politik sejarah itu berpengaruh kepada matan sejarah, konten sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu kalau dalam bahasa Quran itu disebut sebagai kisah. Kisah itu disana ada lesson, ada pelajaran. Kalau bahasa Quran ini disebut sebagai ibroh. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibroh. Ibroh itu pelajaran. Bagaimana ibroh itu bisa kita dapatkan? Semacam apa? Ibroh semacam apa yang kita bisa dapatkan? Tergantung seberapa valid sejarah itu. Kalau itu sejarah dusta, maka ibrohnya juga pasti keliru kan? Itu sejarah abal-abal, ibrohnya juga keliru. Kalau itu penguburan dan pengaburan sejarah, ibrohnya juga pasti keliru. Karena itu pentingnya otentitas sejarah. Itu penting sekali. Nah di titik itu Al-Quran itu dekas mengatakan bahwa kisah di dalam Al-Quran itu otentik. Dengan lanjutan ayat itu, makana haditha yuftaro. Tidaklah Al-Quran ini perkataan yang dibuat-buat. Termasuk kisah-kisah itu bukan kisah-kisah yang dibuat-buat. Itu kisah yang real. Itu yang ada. Jadi kalau kita bicara tentang Musa, Musa itu diselamatkan oleh Allah dengan tongkatnya yang membelah. Laut Merah itu ya memang begitu itu dulunya. Lalu terbukti bagaimana jalan yang menyelamatkan Musa itu juga sekaligus menenggelamkan Fir'on. Lalu Fir'on diselamatkan oleh Allah dalam arti diperservasi. Dan itu ketemu juga Fir'onnya. Jadi makanan haditha yuftaro itu penting sekali. Nah disitulah otentitas sejarah itu menjadi penting. Nah karenanya kalau ini dianggap sebagai closing statement, kita harus pertama sekali harus hati-hati ketika kita membaca buku sejarah. Betulkah ini sejarah itu otoritatif? Kalau tidak otoritatif maka itu racun buat kita. Kita harus mencari yang otoritatif. Atau kita didorong untuk menulis yang otoritatif. Memang tidak mudah itu. Tetapi saya kira buat seorang sejarawan itu ada sesuatu yang sangat challenging. Dia akan menjadi sesuatu yang bersifat jariah karena menuruskan pandangan orang itu. Nah kita harus hati-hati ini yang kedua di dalam menilai sejarah. Sebab sejarah itu second hand reality. Realitas tangan kedua. Yang kita baca itu adalah rumusan tentang sejarah. Bukan sejarah itu sendiri. Misalnya ini kita bicara tentang fatwa jihad, resolusi jihad. Itu kan kita tidak mengalami langsung. Tapi kita membaca cerita tentang fatwa jihad dan resolusi jihad. Jadi rumusan itu yang berpengaruh terhadap cara pandang kita mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 itu. Karena itulah itu dia menjadi penting sejarah itu. Second hand reality. Realitas tangan kedua yang dipengaruhi oleh siapa yang menuliskannya. Siapa yang merumuskannya. Dari mana sumbernya segala macam itu. Kalau dalam bahasa hadis itu perowinya siapa. Kemudian ujung dari perowi itu siapa. Kalau hadis itu memang ada garansinya itu. Bahwa dia zobit, dia harus adil, segala macam itu ada. Tetapi kalau sejarah itu tidak ada. Metode periwayatan semacam itu yang ada adalah berdasarkan kepada teks-teks yang ada. Nah jadi itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga saya kira di atas sejarah itu tetap ada filosofi. Ada kalau bahasa kita ya pemikiran lalu ada menyangkut keyakinan itu. Nah saya kira ini penyelamat kita. Penyelamat kita dari buruknya penulisan sejarah itu sepanjang kita itu berpegang kepada pemikiran dan keyakinan. Selamat insya Allah. Selamat itu dalam arti begini. Ini umpamanya nih. Umpamanya. Bahwa Partai Komunis Indonesia itu ditulis umpamanya ini ya. Umpamanya ini. Berjasa bagi bangsa dan negara ini. Nah gitu. Ini adalah partai yang sangat baik. Partai yang sesungguhnya akan membawa Indonesia kepada kemajuan. Pertanyaan saya. Kalau sejarah menulis begitu terpengaruh nggak kita? Bisa terpengaruh, bisa tidak. Nah terpengaruh tidaknya tergantung apa. Itu tadi pemikiran dan keyakinan. Pemikiran dan keyakinan. Itu saya kira penyelamat kita. Penyelamat kita dari buruknya penulisan sejarah. Nah sepanjang itu tidak sesuai dengan pikiran dan keyakinan kita. Maka you tulis sejarah bagusnya kayak apa. Itu aku nggak akan terpengaruh. Kira-kira begitu. Nggak ngaruh. Silahkan anda tulis. Tetap bahwa komunis itu ya sesat. Dia kafir. Apalagi kalau kemudian dia betul-betul komunis dalam arti ateis. Ya kan? Kan orang membela diri bahwa musuh itu dia komunis. Semang untuk komunis. Tapi dia tidak ateis. Dalam arti dia tidak bertuhan. Dia hanya komunis dalam pengertian paham ideologi. Komunalism lawan dari individualism. Kan memang anak-anak itu anak-anak yang sebenarnya anak-anak kita sebut. Tuan Semaun itu menjadi ketua umum Parti Komunis Indonesia itu pada usia 21 tahun kalau tidak salah itu. Masih muda lah kan. Masih anak-anak, masih remaja, masih mahasiswa. Itu kan memang sangat saking semangatnya ingin melawan kapitalisme. Dan ini menjadi kejala di dunia Islam pada waktu itu. Bagaimana semangat melawan kapitalisme itu. Tidak ada lain antitesis dari kapitalisme itu adalah sosialisme, komunisme. Karena komunisme, komunalisme itulah yang menggerakkan utamanya para buruh pada waktu itu. Semang dengan dari Semarang. Buruh-buruh kereta IP itu yang digerakkan oleh dia. Nah tapi tetap saja kita akan mengatakan bahwa oke komunalism meskipun dia bukan ateism tetapi dia bukan Islam. Karena itu no way. Nah gitu kan itu keyakinan. Nah disini saya kira yang terakhir kita harus katakan bahwa membaca sejarah tanpa backup pemikiran dan keyakinan. Itu seperti kita berhadapan dengan semacam perjudian. Perjudian artinya ini benar tidaknya itu kan berfungsi sebagai madu atau racun. Kalau madu sih enak. Kalau racun terus membunuh kita. Membunuh pikiran kita. Mempengaruhi kepada jiwa kita. Dan tidak sedikit anak-anak muda itu yang terpengaruh betul terhadap itu. Sambil contoh sedikit lagi. Misalnya kalau kita membaca Farag Fauda. Itu siapa saja yang membaca itu. Kalau dia tidak punya pemikiran dan keyakinan. Runtuh keyakinan dia terhadap Islam dan khilafah. Itu ceritanya buruk sekali. Sudah pokoknya khilafah itu. Wah sis ngonokailah gitu. Dituliskan Farag Fauda. Nah itu cukup banyak menyebar. Dan itu dipercaya seperti seolah-olah bahwa yang diceritakan oleh Farag Fauda. Itu benar adanya. Khilafah itu memang sesadis itu. Sejahat itu. Sebejat itu. Nah menjadi pertanyaan bagi kita. Ini soal pemikiran kan akhirnya apakah seperti itu. Di mana unsur takwa. Apakah orang seperti itu yang mampu membawa peradaban dunia begitu gemilangnya lebih dari 700 tahun. Kan menjadi hal-hal yang saya kira muskil kalau kita masih punya benteng pemikiran dan keyakinan. Saya kira itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.